Biasanya udah rusak-rusak ini. Inilah Holy Bible atau Alkitab Suci Kuno yang belakangan viral dan diperbincangkan masyarakat Yogyakarta. Alkitab suci dengan sampul kemasan dan tebal kurang lebih 18 cm ini didapatkan GPPH Prabu Kusumo di sebuah toko barang antik. Selanjutnya Alkitab Kuno umat katolik ini diserahkan ke KPK Pandeyye. Nah, saya lihat ada kitab ini yang saya kira tadinya manuskrip. Nah, saya minta untuk dikeluarkan. Setelah dikeluarkan, saya kelihatan, loh, di Holy Bible saya. Jadi, dari sejarah Bible sampai perjanjian lama, perjanjian baru. Dan ada ilustrasi-ilustrasi, gambar-gambar yang luar biasa banyaknya. Lebih lanjut, GPPH Prabu Kusumo mengajak masyarakat untuk meningkatkan toleransi antarumat beragama, suku, ras, adat, istiadat demi terciptanya ketentraman dalam berkehidupan. Kalifah Allah, artinya seorang sultan itu wajib untuk siar Islam. Tapi disini ada Sinopati Ngawgo, Sayyidin Panotogomo. Sayyidin Panotogomo itu artinya pemimpin laki-laki Islam yang menata agama. Nah, kenapa kok agama ditata? Karena agama itu ada bermacam-macam. Dan semua itu adalah ciptaan Allah. Ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Jadi kalau ada orang yang menghina agama yang lain, artinya oknum ini ya menghina Tuhannya sendiri. Fikap DIY Romo Adrianus Maradio PR memastikan Holy Bible buatan tahun 1887 dan berbahasa Inggris ini merupakan Alkitab Suci. Tak hanya memuat kisah perjanjian lama dan perjanjian baru, namun juga dilengkapi dengan ilustrasi gambar suci. Selanjutnya, Alkitab Suci kuno ini akan disimpan di Perpustakaan Seminari Tinggi Santo Paulus Kendungan atau di Perpustakaan Santo Ignatius Kota Baru. Betul, itu Kitab Suci. Setelah saya membuka dari halaman pertama yang berisi soal ilustrasi gambar-gambar itu, gambar-gambar suci ya, lalu setengah dari itu, lalu mulai dari Kitab Kejadian. Dari Kitab Kejadian, saya langsung buka halaman terakhir, ternyata di situ ada Kitab Wahyu. Betul, itu Kitab Suci. Tentu, Kitab Suci ini akan membantu kami, umat katolik yang ada di Kepik PDI khususnya, untuk melihat dan membantu untuk berkontemplasi dengan gambar-gambar yang ada. Seperti dikentik oleh K.H. Muaimin, sekarang ini orang mengalami yang namanya kekosongan spiritual. Maka, dengan adanya Kitab Suci yang diterbitkan atau dicetak tahun 1877 ini, diharapkan sungguh membantu umat katolik yang mengalami kekosongan spiritual itu untuk menimba kekuatan yang bersumber dari baik itu ilustrasi gambar maupun juga dari Kitab Suci yang ditemukan ini. Penyerahan Alkitab Suci Kono oleh GPPH Prabu Kusumo kepada KPK Pandeyye juga dihadiri Forum Komunikasi Umat Beriman dan sejumlah tokoh penting lainnya.